Halo semua, jumpa lagi di IRF3D dengan Irfan disini. Video kali ini akan menjelaskan cara menampilkan material SketchUp di Enscape. Bagaimana caranya mengatur parameter-parameternya agar material tersebut tampak realisasi saat render? Mari kita mulai. Jika Anda memodelkan sebuah ruangan menggunakan SketchUp, Enscape akan mengimpor dan menampilkan material yang digunakan pada model tersebut. Ada dua cara untuk mengatur tampilan material secara realistis di Enscape. Pertama dengan menambahkan keyword tertentu pada nama material SketchUp. Cara ini sangat sederhana dan cepat. Kedua, adalah dengan menggunakan material editor di Enscape. Walaupun sedikit lebih rumit, namun layak dicoba karena Anda memiliki keleluasaan yang lebih besar untuk mengatur tampilan sebuah material. Enscape memiliki cara yang unik untuk menampilkan material SketchUp secara realistis di Enscape. Anda hanya perlu menggunakan keyword tertentu dan menambahkannya pada nama material di SketchUp. Contoh dari keyword tersebut misalnya, Glass dan Marble. Sebagai contoh, dalam visualisasi di Enscape, material gelas ini tampak baik. Dan jika kita gunakan picker tool ini, tampak bahwa nama materialnya mengandung kata Glass. Karena Glass adalah sebuah keyword, maka Enscape akan menampilkan material tersebut terlihat berbahan kaca. Jika kita melihat bahwa top table ini tampak begitu reflektif, ini karena nama materialnya di SketchUp menyertakan kata Mirror yang juga merupakan sebuah keyword dalam Enscape. Dengan menggantinya menjadi marble, maka tampilannya akan menjadi lebih baik. Dengan menggunakan alur kerja ini, mari kita atur beberapa material berikut. Keyword yang lebih lengkap ada di laman ini. Kedua, dengan menggunakan material editor, Enscape memiliki material editor sendiri, yang memungkinkan Anda mengatur visualisasi sebuah material lebih lanjut. Untuk membukanya, kliklah ikon ini. Jika window Enscape material tampil seperti ini, berarti tidak ada material SketchUp yang terpilih. Enscape tidak menampilkan material default SketchUp di Enscape material ini. Untuk itu, pilihlah sebuah material dari daftar ini, atau dengan ikon sample pane ini, pilihlah sebuah material dari model Anda. Dalam material editor tersebut, terdapat beberapa opsi untuk mengatur visualisasi sebuah material lebih lanjut. Opsi pertama adalah material type. Dengan mengubah tipe materialnya, Anda akan dapat dengan mudah dan cepat, membuat tipe material tertentu. Seperti misalnya tipe grass, dapat digunakan untuk secara cepat membuat rumput yang tampak realistis. Atau Anda dapat menggunakan tipe water untuk membuat material air seperti contoh berikut ini. Tipe foliage dapat digunakan pada material tanaman, seperti daun, untuk menambahkan efek yang realistis pada daun tersebut. Tipe clear coat akan menampilkan kilap dari chat seperti pada permukaan sebuah mobil baru. Sedangkan pada tipe karpet, akan menghasilkan visualisasi material sama seperti tipe grass. Tiap tipe material ini, memiliki pengaturannya sendiri-sendiri. Video ini akan membahas tipe material default saja. Dalam tipe material default, terdapat opsi albedo. Albedo adalah input untuk tampilan dasar dari sebuah permukaan. Tampilan dasar permukaan material tersebut, diatur oleh dua parameter, yaitu texture dan color. Klik ikon ini untuk menambahkan file texture pada sebuah permukaan. Dengan thin color, Anda bisa menambahkan warna pada file texture tersebut. Fitur image fade memungkinkan Anda mengatur tingkat kuat pengaruh image texture tersebut pada permukaannya. Anda bisa mengurangi kuat pengaruh texture image, untuk menampilkan warna lain yang Anda pilih melalui pilihan color. Opsi berikutnya adalah self-illumination. Anda dapat menggunakannya untuk membuat sebuah material yang memancarkan cahaya atau emisif. Anda hanya perlu memilih sebuah material, lalu mengaktifkan self-illumination, mengatur kuat cahaya dan memilih warna cahayanya. Opsi berikutnya adalah transparensi. Mirip seperti pengaturan opacity di SketchUp, Anda dapat mengatur tingkat transparansi dengan menggunakan opacity slider ini. Anda dapat mengatur warna kacanya dengan menggunakan thin color ini. Parameter lainnya adalah refractive index, yang mengatur bagaimana cahaya membias melalui kaca. Opsi frosted glass memungkinkan Anda memburamkan material yang transparan untuk memberi efek seperti kaca buram. Anda juga dapat menambahkan sebuah file texture pada objek transparan. Fitur ini memungkinkan Anda membuat sebuah material yang tampak bolong-bolong seperti ini. Pengaturan berikutnya adalah height. Opsi height memungkinkan Anda untuk memanfaatkan bump, normal atau displacement maps untuk mensimulasikan efek permukaan yang tidak rata. Perlu dicatat, bahwa height maps sangat berpengaruh dalam menghasilkan image yang realistis. Dengan menggunakan height maps dan menentukan tipenya, Anda dapat mengatur intensitas pengaruh height maps tersebut pada sebuah permukaan melalui amount slider ini. Opsi berikutnya adalah reflection. Dalam opsi ini terdapat parameter roughness. Aturan dasarnya, semakin tinggi nilai roughness, semakin tidak reflektif material tersebut, dan sebaliknya. Enscape memberikan referensi nilai roughness di laman ini. Alternatifnya, Anda dapat menggunakan keyword seperti pada referensi ini. Parameter berikutnya adalah metallic. Sebagai panduan, nilai 0 pada parameter ini digunakan untuk material non-metal atau non-reflektif, dan 100 untuk metal atau yang reflektif. Dengan kata lain, nilai 0 akan cenderung menampilkan material permukaannya sendiri, dan 100 akan merefleksikan lingkungan sekitarnya. Parameter lainnya adalah spekular. Spekular mempengaruhi intensitas pemantulan cahaya yang tampak pada sebuah permukaan non-reflektif yang dilihat dari sudut pandang tertentu. Pada opsi ini, Anda dapat menambahkan sebuah texture maps. Seperti contoh berikut, teknik ini bermanfaat untuk menghasilkan efek fingerprint pada sebuah permukaan reflektif. Itu tadi pembahasan tentang material SketchUp di Enscape. Semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Irfan di sini, dan salam.